Anda yang suka dengerin musik di Spotify atau suka nonton Korea di Netflix siap-siap bulan depan Anda harus bayar lebih karena sudah mulai ada pajak di hiburan digital. Kita akan lihat pemerintah mulai memungut pajak digital bukan bulan ini tapi nanti ketika Anda Agustus sudah mulai bayar untuk hiburan seperti Spotify lalu juga Netflix dan juga rapat-rapat lewat Zoom nah itu akan ada tambahan biaya pajak. Kita akan lihat saudara sebenarnya tujuannya apa sih jadi awalnya ini ada kriteria terlebih dulu yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka ataupun layanan digital yang akan dibebankan pajak yaitu yang diakses oleh 12.000 pengunjung per tahun berarti per bulannya sekitar 1.000 pengunjung sementara transaksi penjualannya per tahun mencapai 600 juta rupiah berarti per bulan ini ada 50 juta rupiah per bulan transaksi digital tersebut. Ini adalah kriterianya sebenarnya tujuannya apa sih untuk pemungutan pajak ini jadi dirjen pajak ini punya tujuan menarik pajak sebenarnya untuk keadilan jadi gak hanya perusahaan lokal aja nih yang nanti kena pajak tapi juga perusahaan asing seperti tadi ada Spotify, ada Netflix, ada Zoom yang juga akan kena pajak tapi ini adalah pajak pertambahan nilai ya bukan pajak penghasilan. Kita akan dengarkan terlebih dulu pernyataan dari Hestu Yoga. Untuk memberikan fairness antara pelaku yang di dalam negeri yang selama ini ketentuan perpajakannya sudah jelas bahwa mereka menjadi PKP segala macam dan mereka sudah laksanakan dengan yang dari luar negeri yang selama ini memang belum efektif berjalan dengan baik. Itu tujuan utamanya membuat suatu level playing field antara yang dalam negeri dengan yang luar negeri. Antara produk yang konvensional dengan yang digital. Nah terkait dengan itu maka di tahap-tahap awal ini pemberlakuan ini memang kita belum bicara mengenai potensi pajaknya. Penekanan kami adalah bahwa ini bisa terlaksana dulu dengan baik. Nah ini dirjen pajak memang belum bisa memproyeksi sebenarnya berapa sih besar potensi yang akan didapat dari pajak digital ini. Tapi kita akan kasih gambaran ya kira-kira saudara. Di 2017 transaksi barang digital ini kami ambil hanya 4 dari sekian banyak transaksi digital. Sistem perangkat lunak dan aplikasi transaksinya mencapai 14 triliun. Ini yang paling besar memang perangkat lunak ponsel 44,7 triliun rupiah. Sementara untuk film 7,6 triliun dan media sosial 17 triliun rupiah. Tapi ini tahun 2017, nah di 2020 memang proyeksinya ada sekitar 1.000 triliun rupiah, 100 sorry, 100 triliun rupiah untuk nilai transaksi digital. Berarti kalau dipajakin sekitar 10 persen akan ada 10 triliunan rupiah untuk pemasukan pajak. Memang kalau kita lihat dari realisasi penerimaan pajaknya dari Januari hingga April ini masih ngos-ngosan ya pemerintah. Dari target 1.200 triliun yang didapat baru sekitar 3 atau hampir kurang dari 400 triliun saja. Ini berarti masih banyak sekali yang harus dikejar oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan target yang diinginkan. Salah satunya adalah lewat pelayanan digital ini. Nah ada yang diingatkan nih oleh pengamat pajak, kalau memang mau efektif perjalanan dari penghutan pajak digital ini, semuanya harus dibuat dengan aturan yang sederhana supaya yang punya layanan digital juga gak keberatan, nasabahnya juga gak keberatan. Kami akan putarkan kepada Anda, pengamat pajak. Bila end user tentu harus menanggung ya jika dibebankan kepada end user. Tapi jika ini pelaku bisnis yang sudah menjadi pengusaha kena pajak, maka di sini boleh dikreditkan PPN-nya, boleh dikreditkan atau penguran. Mekanisme biasa seperti PPN biasa. Yang kedua, efektif dari sisi penerimaan negara. Nah ini akan menjadi efektif dari sisi penerimaan negara apabila dijen pajak menerapkannya dengan sangat sederhana.